Kisah Bribka Joko, polisi di Samarinda yang nyambi tukang gali kubur selama 23 tahun. Seorang anggota polisi di Samarinda, Kalimantan Timur bernama Bribka Joko Hadi Aprianto memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang gali kubur. Bahkan pekerjaan menggali kuburan warga di pemakaman Muslimin Peng'ah Kelurahan Karanganyar kecamatan Sungai Kunjung, kota Samarinda itu sudah dilakoninya selama 23 tahun. Bribka Joko rupanya telah menjadi penggali kubur sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ini sudah kerjaan dulu, bisa hidup sekarang dari kerja gali kubur, sampai sekarang tidak mau lepas. Ujar Bribka Joko saat dihubungi oleh Kompas.com pada Rabu 22 Maret 2023. Bribka Joko bercerita ayahnya adalah seorang anggota polisi berpangkat tamtama. Joko mengaku sejak dahulu kehidupan keluarganya jauh dari berkecukupan. Sehingga, untuk membantu perekonomian keluarga, Joko menjadi tukang gali kubur. Butuh uang buat belanja, bapak masih tamtama, anak tuju, saya yang nomor keempat. Ujar dia. Tidak hanya menjadi tukang gali kubur, Joko saat itu juga menjual air, kembang, pasir, dan bata untuk tambahan penghasilan. Sebab sejak di bangku SMP, dirinya terbiasa membantu orang tuanya untuk mencari tambahan biaya hidup keluarga. Saat itu susah cari rezeki, sementara setiap bulan keperluan banyak. Ya makanya, saya jadi tukang gali kubur, sampai sekarang juga masih, ungkap dia. Niat kemanusiaan Dahulu saat masih SMP, Bripka Joko bercerita. Dirinya mendapatkan upah 35.000 rupiah dari menggali kuburan. Upah itu digunakan untuk membantu orang tuanya. Namun dari niat semula mencari tambahan penghasilan untuk keluarga, kini bergeser. Bripka Joko yang menjadi ketua penggali kubur kini melakukan pekerjaan tersebut karena kemanusiaan. Dulu waktu masih sekolah SMP, 35.000 upah gali kubur. Sekarang saya sering nombok. Biasanya bagi yang kurang mampu saya gratiskan. Tapi anggota tetap saya gaji pakai uang pribadi. Kata ayah dari 5 orang anak itu. Kuburkan 14 jenazah dalam sehari. Bripka Joko menjelaskan di pemakaman tersebut ada tim penggali kubur lain selain timnya. Sehingga pekerjaan memakamkan warga bisa dibagi menjadi 2 tim. Rata-rata dalam seminggu timnya bisa menguburkan 8-11 jenazah. Namun Bripka Joko mengatakan paling banyak timnya menguburkan 14 jenazah sehari saat pandemi COVID-19. Kalau yang paling banyak pas COVID-19, ada 14 jenazah sehari. Kalau satu minggu ini kami kuburkan 11 jenazah. Ujar dia. Meski sudah menjadi anggota polisi, Joko tetap setia melakukan pekerjaan sampingannya itu. Bukan lagi untuk mencari uang, kini dia melakoninya demi pahala. Memang kerjaannya begini, buat cari bekal mati, kata dia. Menurut Joko, pimpinannya pun memberikan dukungan. Alhamdulillah pimpinan saya mendukung. Karena memang bagian dari pedoman hidup polisi sesuai Undang-Undang 2 tahun 2002 pasal 13. Yaitu tentang pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nah, yang saya lakukan ini pelayanan saya buat masyarakat yang berduka. Tutup dia.